Kembali di Kompas Siang, saudara 450 anggota Jemaah Haji beserta petugas koter asal Jawa Timur, tepatnya dari Tuban, tiba di tanah air melalui Bandara Juanda. Setelah tiba di asrama haji, Jemaah Haji ini akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dipulangkan. Jemaah Haji tiba di tanah air melalui Bandara Juanda, Kebupatan Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah mendarat, Jemaah Haji yang mayoritas telah menunggu selama belasan tahun ini, langsung melakukan syujud syukur karena mereka tiba kembali ke tanah air dengan selamat. Mereka mengaku dalam melaksanakan ibadah haji lancar dan tanpa kendal apapun, Jemaah langsung dibawa ke asrama haji Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Mereka akan menjalani proses pemeriksaan kesehatan, juga tes swab, antigen, dan akan dirawat bila nantinya terdeteksi positif COVID-19. Jadi, foto pertama ini ada 450 jemaah. Setelah turun dari pesawat, langsung naik ke bit menuju ke Asrama Haji di Kurabaya. Jadi nanti setelah di Asrama Haji, yang ada gejala akan di PCR. Namun yang tidak ada gejala, semua akan di swab antigen di Asrama Haji. Mereka tanpa karantinan ya? Ya, kalau memang tidak ada gejala, tidak ada karantinan. Nanti yang gejala diatur oleh KKP. Kedatangan jemaah haji asal Jawa Timur dipantau langsung jurnalis Kompas TV Kika Madona dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Kika, ada berapa kloter jemaah haji yang akan tiba hari ini, Kika? Ya, Radhi dan juga saudara. Jadi ada dua kloter yang direncanakan akan tiba di Jawa Timur melalui Bandara Juanda pada hari ini. Ada kloter pertama yang berasal dari Tuban dan kloter kedua yang akan tiba. Ini adalah kloter Darutuban, Bojonegoro dan juga Surabaya. Saya akan berbicara terlebih dahulu mengenai kloter pertama yang sudah tiba sejak pukul 5 lewat 15 pagi tadi. Ini adalah kloter pertama yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa kloter pertama ini sebagian besar atau sebanyak 446 orangnya merupakan warga Tuban yang sudah melaksanakan ibadah haji selama satu bulan yang lalu. Sementara itu, saudara, setelah para jemaah haji ini tiba di tanah air, tadi langsung dilakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan, seperti misalnya untuk jemaah haji yang sudah mendarat, ini langsung dibawa ke bis yang sudah didesinfektan sebelumnya, lalu kemudian dilakukan serangkaian pemeriksaan mulai dari antigen. Lalu juga kemudian jika ada jemaah haji yang masih belum dilakukan vaksinasi booster, ini maka nantinya akan disediakan di kabupaten, kota masing-masing untuk pelaksanaan vaksinasi booster khusus bagi para jemaah haji yang tiba di tanah air. Sementara itu, saudara, dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan pada pagi hari tadi terhadap para jemaah haji, yaitu sebanyak 446 dari kloter pertama ini, ditemukan total ada satu orang yang tadi sempat mengalami pingsan, dan setelah dilakukan pemeriksaan, ini kemudian dinyatakan bahwa saturasi oksigennya ini kemudian mengalami penurunan, sehingga saat ini masih harus menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit haji yang letaknya bersebelahan di rumah sakit haji Sukolilo, Surabaya. Harapannya kondisinya segera pulih dan kemudian bisa segera kembali ke daerah masing-masing atau ke kabupaten, kota masing-masing. Itu tadi untuk jemaah haji kloter pertama, sedangkan untuk kloter kedua yang direncanakan akan hadir atau tiba pada siang hari ini di Embarkasi Haji, Surabaya. Ini adalah kloter kedua berasal dari Tuban, Bojonegoro, dan juga Surabaya. Kloter kedua ini dijadwalkan akan tiba sekitar pukul 12.55 atau sekitar satu jam lagi dari sekarang. Serangkaian persiapan juga masih terus dilakukan hingga siang hari ini oleh para petugas haji di Embarkasi Sukolilo, Surabaya. Tadi juga kami melihat di lokasi ada Gubernur Jawa Timur, Kofi Finder, Parawansa yang juga kemudian menyaksikan langsung atau melakukan pengejakan langsung terhadap bagaimana alur kedatangan dari para jemaah haji ini setelah dari Embarkasi Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur untuk kemudian menuju ke daerah masing-masing. Ada aturan khusus yang juga kemudian diterapkan, Radhi dan juga Saudara, yaitu para jemaah haji yang sudah tiba di Embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya tidak boleh dijemput oleh keluarga masing-masing. Jadi untuk para jemaah haji yang sudah tiba di Embarkasi, ini nanti akan disediakan bus masing-masing yang akan membawa para jemaah haji ini untuk menuju ke daerah masing-masing. Sehingga nanti para jemaah haji ini akan dikumpulkan dan langsung menuju ke bus yang sudah didesinfektan sebelumnya untuk kemudian diantarkan pulang kembali ke daerah masing-masing. Demikian, Radhi. Ya, Anda mengatakan tadi jemaah haji yang datang di Surabaya ini tidak boleh dijemput langsung oleh keluarga. Apakah ini bagian dari prosedur kesehatan yang diwajibkan oleh panitia di sana dan selanjutnya apa prosedur yang harus ditempuh para jemaah? Ya, jadi salah satu prosedur kesehatan atau aturan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan agar tidak terjadi masyarakat yang berkurung terutama di kawasan Asrama Haji Sukolilo, Surabaya yaitu para jemaah haji yang sudah tiba di tanah air terutama di Embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya ini tidak boleh dijemput sama sekali oleh pihak keluarga. Bahkan tadi kami melihat ada sejumlah keluarga yang juga sudah mulai berdatangan bersiap untuk menyambut anggota keluarganya yang sudah menjadi haji ini kemudian untuk bisa kembali bersama-sama mengendarai kendaraan yang juga sudah dipersiapkan. Namun, petugas kemudian melarang untuk pihak keluarga tidak boleh masuk ke kawasan Embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya dan langsung dipersilahkan untuk bisa kembali dan juga menunggu para anggota keluarganya yang juga sudah menjadi haji ini untuk bisa berkumpul di daerah masing-masing agar tidak terjadi kerumunan. Upaya ini dilakukan karena saat ini ada aturan yang juga kemudian diterapkan yaitu untuk para jemaah haji yang sudah tiba di tanah air tidak lagi menjalani karantina sehingga harapannya para jemaah haji yang sudah tiba serta pihak keluarga ini juga bisa mematuhi aturan ataupun protokol yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Demikian, Radhi. Terlebih hanya untuk mencegah kerumunan meskipun tidak ada karantina namun ini diterapkan untuk mencegah kerumunan sehingga tidak ada potensi untuk penularan COVID-19 sepulangnya dari ibadah haji di tanah suci. Terima kasih. Kika Madona melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih.